Aku secara pribadi mengenal Ririn ya, dia baik banget. Dan aku sama sekali, sedikit pun aku gak percaya Ririn ada dalam utara yang dituduhkan sekarang. Kalau lingkungannya aku gak tahu. Kadang-kadang kan kita memang harus pilih-pilih temen yang kayak seperti masyarakat orang tua itu begitu ya. Mungkin Ririn lagi apes aja kalau akan. Tapi aku yakin banget Ririn bisa melewati semua ini. Tapi kakak mau bantuin dia gak kalau dia positif narkoba? Kayaknya, enggak kan udah tes-tesnya udah negatif kan. Tapi sempet kan dia memang mengakui ke polisi bahwa asistennya ngasih dia sepahamu. Nah, itu aku belum ketemu sama Ririnnya. Tapi aku lihat dari berita dari Pak Polisi juga bilang bahwa Ririn negatif. Dan barang-barang itu bukan punya Ririn. Aku percaya itu aja sih. Ririn aku yakin banget dia gak pernah melakukan itu. Bener, kakak percaya. Iya, iya. Ririn itu, aku sih melihat Ririn itu paling alem ya. Yang dia tuh gak macem-macem banget. Kalau asik aja orang yang mau jalan, dia jalan gitu. Gak pernah ngomongin orang, gak pernah berangkatin sama orang. Gak pernah mau pusing sama orang gitu. Kalau chatting ke aku juga jarang. Tapi kalau kas lagi dimana, dimana lagi jalan gitu. Enjoy aja orangnya tuh enjoy aja. Tapi di rumahnya kan juga ditemuin penjubut yang sana. Nah, gimana tuh, kak? Diga-diga sama obat-obat tangan suaminya sih. Ayo lho. Gini, gini. Sebentar. Iya, gimana? Coba jujur dulu. Gini, kalau setau aku, set Ririn kan suaminya yang terakhir kan selinjauhnya karena sakit. Kemungkinan menurut aku ya, kemungkinan emang masih ada obat-obatan bekas almarhum suaminya. Kemungkinan, tapi kan udah meninggalnya udah lama. Aku, orang tua aku meninggal gak pernah dibuang loh. Kakak aku meninggal juga masih ada tata-tata orang itu. Positive thinking. Positive thinking. Jadi aku sekali lagi sebagai temannya Ririn, aku masih yakin Ririn. Bebas, reang tua. Yakin. Tapi kan dengan obat separuh itu kan ada separuh obat yang diminum sama ada dua atau tiga hari yang lalu katanya. Makanya itu yang bikin negatif. Nah, aku gak bisa jawab itu karena belum ketemu kan. Belum dengar juga dari teman-teman dekat juga tadi, kita diskusi mau nengok kemana, bingung kan. Sekarang Ririn ada di mana? Di Lido. Berarti tuhu kelanjutannya dari Lido. Biasanya kalau dari Lido kan panjang tuh prosesnya. Ada rambut, ada darah, ada apa. Udah balik? Udah balik? Udah balik, polres, Kak. Fitri, berarti teman-teman di Ririn memang udah akan terus bukan tau soal kasusnya Ririn sekarang. Iya, iya. Mereka kan ada grupnya, ada grup sahabat-sahabatnya support Ririn. Kaget juga. Berarti hashtag support Ririn sekarang. Bukan support Niki. Niki, ini kan buat pelajaran juga mungkin ya. Niki juga kan kerja dari pagi ketemu pagi.